Angka elektabilitas Anis dan Cak Imin atau Amin, dinilai akan meningkat tak hanya di Jawa Timur saja melainkan juga di Jawa Barat. Tingkat keterpilihan Anis akan meningkat signifikan di bulan September 2023. Seminggu seusai deklarasi Amin, sebanyak 22,4 persen pemilih PKB berimigrasi ke Anis. Dukungan Anis di Jawa Barat diakini akan mengalami kenaikan seusai gandeng Cak Imin. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Umum Jabar Manies atau Jawa Barat bersama Anis, Tarmidzi Yusuf. Tarmidzi bahkan menargetkan Amin mendapat suara 80 persen. Tarmidzi mengatakan bahwa berdasar data lapangan suara Amin akan makin menguat dan memenangkan Jawa Barat. Hal itu karena setelah menggandeng Cak Imin, suara pemilih Prabowo berpindah ke Anis Baswedan. Tarmidzi mengatakan bahwa promosi pasangan Amin terus dilakukan baik menggunakan balihom maupun stiker. Bergabungnya Cak Imin dinilai cukup mendongkrak elektabilitas Anis Baswedan di Jawa Barat. Tarmidzi menyebut bahwa pemilih di Jawa Barat berduun-duun pindah pilihan ke Anis seusai menggandeng Cak Imin. Tarmidzi menyebut bahwa pemilih di Jawa Barat berduun-duun pindah ke Anis Baswedan di Jawa Barat. Tarmidzi menyebut bahwa pemilih di Jawa Barat. Tarmidzi menyebut bahwa pemilih di Jawa Barat berduun-duun pindah ke Anis Baswedan di Jawa Barat. Jangan lupa subscribe ya!